Kawasan ekonomi khusus atau KEK Pengembangan Teknologi dan Industri 4.0 yang diberi nama Bukit Algoritma akan dibangun di Sukabumi, Jawa Barat. Pembangunan kawasan yang dijuluki sebagai Silicon Valley Indonesia ini disebut menelan biaya hingga 1 miliar euro atau setara dengan 18 triliun rupiah. Nantinya, tempat ini akan digunakan sebagai sarana pendidikan serta riset dan juga pariwisata. Bukit Algoritma atau Silicon Valley Indonesia rencananya akan dibangun di kawasan Cikidang dan Cibadak. Digutip The Tribune News.com, Bukit Algoritma akan dibangun di lahan seluas 888 hektare. Pengembangan tahap awal diperkirakan akan memakan waktu hingga 3 tahun. Bukit Algoritma merupakan kawasan ekonomi khusus atau KEK Pengembangan Teknologi dan Industri 4.0. Kawasan ini nantinya digunakan untuk peningkatan kualitas ekonomi 4.0, peningkatan pendidikan dan penciptaan riset serta development untuk menapung ide anak bangsa. Bukan hanya itu, tempat ini juga akan meningkatkan sektor pariwisata setempat. Tempat ini dibangun dengan konsep mirip Silicon Valley di Amerika Serikat. Pembangunan megaproyek Silicon Valley Indonesia ini akan digarap oleh PT. Amarta Karya Persero atau Amka Nikolas Agung. Nantinya di kawasan ini akan dibangun sejumlah infrastruktur pendukung seperti akses Tolbo Cimi, Pelabuhan Laut Pengumpan Regional Wisata dan Pendagangan Pelabuhan Ratu, Bandara Sukabumi Cikembar, dan Double Track KA Sukabumi. Diperkirakan pembangunan Silicon Valley Indonesia akan menelan biaya hingga 18 triliun rupiah. Sementara itu, Ketua Pelaksana Kiniku Bintang Raya Budiman Sujat Miko mengatakan, Bukit Algoritma di Arekmen dapat menjadi pusat penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di masa depan. Selamat siang teman-teman di kawasan calon Silicon Valley Indonesia. Bersama saya Budiman Sujat Miko dan ini Bung Irendra Raja Wali yang ingin mengembangkan Center for Aerial and Space Exploration Studies. Bekerja untuk memperlitian wilayah dan ruang udara. Apa yang Bung bayangkan tempat ini untuk inovasi-inovasi anak muda? Saya buka dulu. Sumber pengetahuan? Sudah jelas banget ini Bung, dengan tempat seluas ini dan cukup natural. Disinilah sumber pengetahuan terhadap yang kita bisa buat untuk berinovasi. Jadi disinilah sumber pengetahuan, ada tanaman, ada secara geografis juga menarik Bung. Inilah tempat itu. Jadi kita harapkan ini Bung Raja dengan teman-teman bisa membawa anak-anak muda Indonesia yang punya visi futuristik. Harapannya ke depan apa yang paling dekat bisa kita lakukan? Yang paling dekat menurut saya adalah mengkonsentrasikan si pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita kumpulkan bersama Bung di tempat ini. Dan juga memproduksi pengetahuan. Tapi bukan pengetahuan yang berguna buat desa, buat masyarakat. Mau pakai drone, mau pakai handphone, mau pakai apa, terserah. Nano satelit, pakai IOT. Pertanian, segala macam. Kesehatan, kedokteran, pendidikan. Dan ini laboratoriumnya ada di sini, Bung. Nyata, nyata banget ini. Saya kira ini diharapkan dengan keteributan Bung dan teman-teman lain, ini bisa menjadi sebuah brand capital of Indonesia. Ibu kotanya dari otak-otak inovatif dan futuristik anak muda Indonesia. Terima kasih. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal youtube tribunews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!